Halo teman-teman semua, jadi bahasan kali ini kita akan membahas tentang asam basa ya teman-teman ya Terutama tentang pH atau tingkat keasaman dari asam basa lemah ya Nah kenapa pH asam basa lemah ini berbeda dengan pH asam basa kuat? Itu karena dalam asam basa lemah ketika dia terionisasi atau terdisosiasi Itu mereka berubah menjadi tidak semuanya ya Dan ada dalam tahap kestimbangan atau reasinya itu bolak-balik teman-teman Jadi kalau misalnya pH asam basa kuat itu mereka berubah semua menjadi ion dan kation atau anionnya Kalau asam lemah atau basa lemah ini dia tidak semuanya Makanya ada namanya konstanta ionisasi Kalau misalnya dalam asam disebutnya KA, ini asam Kalau misalnya dalam basa disebutnya KB Nanti kita akan bahas dan apa sih hubungan dengan pH seperti itu ya Nah jadi ionisasi asam monoprotik Monoprotik ini berarti dia terion satu kali ya teman-teman ya Asam maupun basa Ionisasi asam monoprotik HA ya kan dalam air adalah sebagai berikut Dimana HA itu ketika dia beriaksi dengan air Dia itu menghasilkan H3O plus atau H plus ya H plus dan juga anionnya yaitu amin Nah makanya disini HA bisa terion jadi H plus dan amin Nah kita tahu nilai konstanta ketimbangan Itu adalah nilainya K ya Karena ini adalah reaksi asam basa Kalau dikasam disebutnya KA teman-teman Di mana nilai KA ini adalah konsentrasi produk per konsentrasi reaktan Yang disebut produk adalah yang ini teman-teman ya Ini produk Dan di sebelah kiri adalah reaktan ya Makanya konstanta KA itu bisa ditulis Konsentrasi H plus Dikali konsentrasi A minus Kalau misalnya asamnya HA ya Per konsentrasi dari HA itu sendiri di awal Atau saat setimbang Nah ini beberapa konstanta ionisasi Dari KA maupun KB ya KB gitu Contohnya disini adalah Asam Asam Florida ya HF Dia itu punya nilai KA adalah 7,1 kali 10 pangkat min 4 Dan basa konjugatnya yaitu F min Basa konjugat ingat ya teman-teman ya Yang H nya itu sudah hilang 1 gitu Itu nilainya adalah 1,4 kali 10 pangkat min 11 Jadi kalau misalnya KA dari HF Ya kan Itu berarti nilainya adalah Konsentrasi H plus Ketika dia terionisasi ya Dikali konsentrasi F minus Per konsentrasi HF saat setimbang Dimana kalau misalnya Ini dijumlahkan Itu konstantannya adalah segini teman-teman nih 7,1 kali 10 pangkat min 4 Nah sama ke bawah ada Disini semua ini asam basa lemah teman-teman ya Ada asam nitrit nih Terus ada asam format Asam ascorbat Asam benzoat Asam asetak yang paling sering banget keluar nih teman-teman Pasti soal itu pasti ada ya sama asetaknya Ini nilainya segini teman-teman ya 1,8 kali 10 pangkat min 5 Terus ada asam hidrosianit Sama penol gitu Nilainya juga segini Walaupun nanti misalnya dalam soal itu Agak berbeda sedikit biasanya ya Tapi ya Paling cuma sedikit bedanya Paling disini nanti 1,79 Atau 1,81 gitu paling Tapi mungkin terlalu jauh ya bedanya Atau kan yang seperti itu Nilai KA nya Nilai ostantanya Nah sekarang kita coba hitunglah Konsentrasi dari asam yang tidak terionisasi Dari ion dalam larutan asam format Dengan konsentrasi asam formatnya adalah 0,1 molar Dengan nilai kestimbangan Itu nilai KA nya adalah 1,7 kali 10 pangkat min 4 Nah pertama kita tulis dulu ya Reaksi asam format ketika dia terionisasi dalam air ya Asam format itu Kalau terionisasi dalam air menjadi H plus Ditambah H COO min ya kan Disini berarti ada mula-mula Reaksi dan setimbang ya teman-temannya Mula-mula itu si asam format Konsentrasinya adalah 0,1 ya kan Si H plus nya belum terbentuk Dan ketika Bereaksi berarti kita bisa Mengurangi nilai min X disini X ini belum diketahui ya teman-temannya Disini plus X Disini juga plus X ya kan Jadi saat setimbang Konsentrasi asam format sendiri adalah 0,1 min X Di sini X Di sini adalah X Oke Nah coba sekarang kita tulis ya Nilai KA adalah asam format Berarti konsentrasi produknya Per konsentrasi reaktan ya kan Berarti konsentrasi H plus Dikali dengan konsentrasi H COO min Per konsentrasi dari H COO H saat setimbang Nah berarti nilai KAI yang udah tau ya Berarti ini sama dengan 1,7 Kali 10 pangkat min 4 Sama dengan Disini H itu sama dengan X ya teman-temannya Dan H COO min itu sama dengan X juga Berarti kalau dikali sama dengan X kuadrat ya kan Nah disini sama dengan 0,1 min X Nah tapi Karena nilainya kecil teman-teman nih Perbandingan antara 1,7 kali 10 pangkat min 4 Dengan 0,1 ya kan Sangat jauh ya Jadi X ini bisa kita Hilangkan gitu Jadi nilai X kuadratnya Itu sama dengan 1,7 kali 10 pangkat min 4 Dikali sama 0,1 ya kan Jadi X kuadrat itu adalah 1,7 kali 10 pangkat min 5 Sedangkan nilai X Berarti sama dengan akar 1,7 kali 10 pangkat min 5 Berarti itu Akar 1,7 kali 10 pangkat min 5 Itu adalah 4,12 kali 10 pangkat min 3 Dimana X ini kita tahu ya Ini adalah konsentrasi H plus ya kan Jadi konsentrasi H plusnya adalah sama teman-teman 4,12 kali 10 pangkat min 3 Oke Nah sekarang hitunglah konsentrasi dari asam yang tidak terionisasi Ya kan Berarti Yang ini berapa nih sisanya nih Yang ini kan berikan terionisasi teman-teman ya Berarti Berarti H, C, O, O, H Yang tidak terionisasi berapa Nah berarti 0,1 min X nya segini nih 4,12 kali 10 pangkat min 3 Berarti hasilnya berapa tuh? 0,1 min X Hasilnya adalah 0,096 Ya Molar ya berarti ya Ini adalah ACOH yang tidak berubah Atau tetap dalam bentuk ACOH teman-teman Jadi seperti itu Nah sekarang Ada soal lagi nih Hitunglah pH larutan asam nitrit ya Asam nitrit juga asam lemah ya Beda sama asam nitrat ya Kalau asam nitrat itu dia asam kuat Dengan konsentrasi 0,052 molar Dan nilai KA nya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 4 Pertama kita reaksikan dulu seperti biasa Asam nitrat itu Kalau misalnya dia terionisasi dalam air Itu menjadi H plus Ditambah NO2 min Ya kan Disini mula-mula reaksi dan setimbang Oke Yang konsentrasi mula-mulanya adalah 0,052 Disini belum ada Disini belum ada ya kan Dan ketika bereaksi berarti disini Min X Disini bertambah sebanyak X Disini juga bertambah sebanyak X ya kan Nah berarti saat setimbang Ini berarti 0,052 min X Disini X Disini X Oke Nah sekarang kita nyari nilai KA nya ya KA nya itu sama dengan Berarti produk pereaktan ya teman-teman ya Seperti tadi Konsentrasi H plus dikali konsentrasi NO2 min Sorry Dibagi sama konsentrasi HNO3 saat setimbang ya Nah berarti 4,5 kali 10 pangkat min 4 Sama dengan Ini kali ini sebenarnya X kuadrat ya teman-teman ya Tadi sudah dibahas juga Per 0,052 Nah minusnya bisa kita Hilangkan juga bisa diabaikan Berarti nilai X kuadrat Adalah 4,5 Kali 10 pangkat min 4 Dikali 0,052 Nah itu berapa Kita hitung dulu 4,52 kali 10 pangkat min 4 Dikali 0,052 Hasilnya adalah 2,35 kali 10 pangkat min 5 Berarti nilai X sendiri adalah akar dari ini ya 2,35 kali 10 pangkat min 5 Hasilnya adalah 4,85 Kali 10 pangkat min 3 ya Nah nilai X itu tadi adalah konsentrasi H plus ya Sama teman-teman ya Berarti konsentrasi H plus sama nih 4,85 kali 10 pangkat min 3 Nah berarti nilai PH Itu adalah min log konsentrasi dari H plus ya kan Berarti min log 4,85 kali 10 pangkat min 3 G ke depan teman-teman ya Jadi 3 min log 4,85 Ini adalah PH dari asam nitrit Dengan konsentrasi 0,052 teman-teman Oke Nah tadi selain dari KA dan KB Ada yang nama juga persen ionisasi Jadi dari persen ionisasi ini Kita juga bisa menentukan Seberapa besar tingkat kekuatan asam maupun basah Dimana cara mengukuran seperti ini teman-teman ya Persen ionisasi adalah konsentrasi asam atau basah saat setimbang Di akhir berarti Dibagi konsentrasi asam atau basah saat di awal Dikali dengan 100% Nah disini ada soal Asam asetat dengan konsentrasi 0,01 Per ionisasi sebanyak 4,2% Nah hitunglah nilai KA dari larutan asam asetat tersebut Nah asam asetat kan rumusnya berarti CH3COOH Ketika dia terionisasi menjadi H+, ditambah CH3COO- Disini mula-mula reaksi dan setelah Nah berarti disini 0,01 ya teman-teman ya Disini belum ada Disini belum ada Dia terionisasi sebanyak 4,2% Berarti sama dengan 0,042 Dikali Ini ya 0,01 Ini juga sama berarti Apa hasilnya 0,042 Kali 0,01 Adalah 4,2 Kali 10 Pangkat min 4 Berarti ini juga sama teman-teman ya 4,2 Kali 10 Pangkat min 4 Ini juga sama 0,042 Kali 0,01 Nah berarti disini Ini kecil banget ya Berarti bisa diabaikan 0,01 Ini juga sama 0,01 Nah berarti nilai KA Kita bisa hitung ya Nilai KA adalah Produk per reaktan Berarti konsentrasi H+, Dikali konsentrasi CH3COO- Dibagi konsentrasi dari asam saat setimbang COH H+, segini teman-teman 4,2 Kali 10 Pangkat min 4 Jadi KCOO-nya segini 4,2 Kali 10 Pangkat min 4 H+, nya adalah Segini ya 0,01 Kita hitung ya Dikali Hasilnya adalah 1,76 Kali 10 Pangkat min 5 Ini adalah nilai KA Dari asam saat setat Yang terionisasi sebanyak 4,2% Nah tadi coba kita lihat tabel ya Apakah sama Nah Nilai KA Dari asam saat setat Adalah 1,8 Kali 10 Pangkat min 5 Sedangkan tadi kita dapat Berapa 1,76 Kali 10 Pangkat min 5 Ini bisa dibulatkan ya Jadi 1,8 Kali 10 Pangkat min 5 Jadi sudah sama teman-teman ya Oke jadi gitu ya teman-teman Untuk menentukan pH Dari asam basa lemah Yang monoprotik ya Atau dia Satu kali ionisasi Semoga diskusi kita kali ini bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa